selamat menikmati kembali lagi bersama saya di channel Mr. Cilo studio-studio Hollywood dan pembuatan film India mungkin telah sama-sama meningkatkan kualitas genre horror dalam beberapa tahun terakhir walau genre horror telah mengalami peningkatan, tetap saja para pembuat film masih mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya salah satunya adalah anggaran yang tersedia namun, ketika berbicara tentang pembuatan anime horror, satu-satunya batasan tersebut adalah imajinasi dari wabah zombie sampai buku yang bisa mencabut nyawa seorang berikut 9 anime horror yang wajib kamu tonton sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan atipkan lonceng notifikasinya pertama, Hick School of the Dead adaptasi anime dari karya Desuko Souto, Hick School of the Dead memang mendapatkan banyak ujian sejak perilisannya di tahun 2010 bahkan Wired menyebutnya sebagai anime dengan gaya horror khas G, Jurgi A Romeo dengan kasen seksual dari kehidupan sesuai sekolah menengah di Jepang anime horror yang brutal ini menceritakan sebuah wabah pandemi yang menyebar di seluruh dunia dan diawali dengan seorang siswa sekolah menengah bernama Takeshi Komuro yang harus membunuh sahabatnya sendiri setelah dia berubah menjadi zombie ia pun bersumpah untuk menjaga pacar kawannya, Rei Miyamoto bersama dengan beberapa orang yang masih hidup mereka mengilingi Jepang untuk mencari anggota keluarga yang masih hidup kedua, Anotor tidak seperti kebanyakan anime di daftar ini Anotor diadaptasi dari sebuah novel ahli-ahli manga novel misteri karya Yukito Ayutsuji ini berfokus pada keganjiran kelas 3-3 di sekolah menengah Yomiyama North yang secara tragis kehilangan salah satu siswa paling populernya pada tahun 1972 ketika siswi baru bernama Koichi Sakakibara pindah ke kelas tersebut sekitar 26 tahun kemudian ia berteman dengan Mei Misaki seorang gadis yang selalu diabaikan oleh siswa lainnya setelah teman-teman sekelasnya dan keluarga mereka mulai meninggal dalam petilagaan yang mengerikan ada nuansa final Destination di sini Koichi baru menyadari kalau nama gadis populernya meninggal 26 tahun yang lalu adalah Misaki jika kamu adalah penggemar film horror khas Amerika Anotor adalah rekomendasi anime terbaik yang harus kamu tonton sebagai awal untuk memaksuki genre horror ketiga The Future Diary The Future Diary Mirai Niki karya Sakei Esuno memang memiliki banyak keunikan tetapi jika harus menggambarkan manga horror ini dalam sebuah kalimat kalian bisa menyebutkan sebagai persilangan antara Battle Royale dan Death Note dengan sentuhan romansa ala Bonnie dan Sildi Adaptasi animenya mengikuti perjalanan Yukiteru Amano seorang siswa SMA yang menghabiskan sebagian besar harinya dengan menulis di buku harian ponselnya dan berbicara dengan dua teman imaginernya Deus Ex Machina Dewa Waktu dan Ruang dan pelayannya Murmur kehidupan Yuki mulai berubah saat dia menyadari kalau Deus dan Murmur bukan sosok imaginer Deus pun memberikan Yuki sebuah buku harian baru yang memungkinkannya untuk membaca deskripsi tentang peristiwa di masa depan dan memasukkannya ke dalam pertempuran sampai mati dengan 11 pemegang ponsel gaib lainnya Mirai Yuki menyajikan konsep yang fantastis di mana masing-masing pemegang buku harian memiliki alasan dan masa lalu yang kelam dinamika antara Yuno Gesai dan Yuki juga sangat menarik untuk ditonton walau terlihat sedikit menanggung terutama lewat sikap over posesif Yuno terhadap Yuki 4. Ajin Demi Human diangkat berdasarkan manga karya Gamon Sekurai dengan judul yang sama Ajin Demi Human mulai dikenal oleh halayak umum setelah Netflix menyetujui kesepakatan untuk menayangkan anime ini anime ini menceritakan kehidupan Kei seorang siswa sekolah menengah yang menyadari kalau dia adalah maluk abadi yang dikenal sebagai Ajin setelah ditabrak truk dan berhasil hidup kembali Manusia biasa takut pada Ajin dan kemampuan mereka yang memaksa Kei untuk memilih dua pilihan yang mengerikan menjalani hari-harinya dengan rahsia atau bergabung dengan rumput bawah tanah Ajin yang kejam dan ingin menggulingkan umat manusia Anime Nation Network menyebutkan Ajin Demi Human sebagai sebuah kisah gelap yang menggambarkan visi negatif dari sifat manusia dalam ulasan mereka 5. Parasit de Maksim Parasit de Maksim adalah anime yang diadaptasi dari manga fiksi ilmiah ciptaan Hitoshi Iwaki Parasit, plotnya sendiri berfokus pada keberadaan makhluk seperti cacing yang dapat mengambil alih manusia dengan masuk ke dalam otak mereka Dalam ulasan untuk Parasit de Maksim, Geek Tyran menyebut anime ini sebagai anime yang harus ditonton karena unsur gore, gore, horror, gore, horror dan animasinya dan mengambarkannya sebagai gabungan dari Alien dan Body Snacksters 6. Perfect Blue Anime yang disajikan dalam sebuah film bukan serial ini mengikuti kejatuhan psikologis seorang bintang J-Pop bernama Mimi seorang wanita muda yang menyadari kalau dirinya sedang dituntut oleh penggemar yang obsesif setelah memilih untuk meninggalkan dunia musik demi dunia akting meskipun pernah membantahnya jelas sekali kalau Black Swan dibuat Darren Aronofsky sebagai terinspirasi oleh Perfect Blue sampai-sampai ada beberapa adegan yang identik di dalamnya tergantung dari sudut mana kalian melihatnya Black Swan adalah ekstrapolasi berlian dari tema yang di eksplorasi dalam film Perfect Blue atau bahkan telah melakukan sedikit pencurian darinya ucap Desert dalam ulasan mereka tentang anime ini di anime MavericksCon 7. Tokyo Ghoul Siapa yang tidak tahu Tokyo Ghoul? Mang Horror Supernatural karya Sui Ishida ini sudah melakukan debutnya di majalah Weekly Young Jump pada tahun 2011 dan diadaptasi dalam bentuk anime oleh Studio Pirot pada tahun 2014 pendapat ranting 8,02 di MyAnimalist dan masuk ke dalam 10 anime Pirot yang paling populer anime ini berlatar di ibu kota Jepang Tokkuyo yang terganggu oleh makhluk haus darah yang terlihat seperti manusia biasa atau Ghoul Ketika seorang mahasiswa bernama Ken Kenneki menerima sumbangan organ dari Ghoul ia menjadi setengah manusia setengah Ghoul dan menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda 8. Elven Lead Sampai hari ini Elven Lead mungkin menjadi salah satu anime terbaik yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang berdasarkan manga Ligin Okamoto dengan judul yang sama anime ini menceritakan kisah seorang gadis muda bernama Lucy anggota resmutan manusia yang lahir dengan tanan telekinetik yang tak terlihat selain tangan telekinetik Lucy juga memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa sehingga menarik perhatian badan pemerintah yang ingin melakukan percobaan padanya setelah membacanya apakah plot tersebut terasa akrab di telinga kalian pencipta Strike String, Ross dan Matt Duver mengungkapkan hal ini pada The Hollywood Reporter bahwa anime tak dikenal bernama Elven Lead adalah kunci dari serial Netflix buatan mereka jadi tidak heran jika plotnya terdengar berik 9. Death Note ada banyak alasan untuk menyebutkan mengapa Ramake Death Note di Netflix baru-baru ini adalah kegagalan yang menyedihkan salah satu alasan terbesarnya mungkin karena manga asli dan serial animenya adalah sebuah masterpiece dan selalu dipuja oleh para penggemarnya anime Death Note yang dirilis pada tahun 2006 terdiri dari 37 episode menjadi legenda dan dianggap sebagai salah satu pertunjukan terbaik yang pernah dibuat baik sebagai anime bergenre horror atau umum anime ini menceritakan kehidupan seorang ramaja bernama Lake Yagami yang memiliki kecerdasan luar biasa yang menghadapi serangkaian dilema moral setelah memiliki Death Note sebuah buku catatan supernatural yang memungkinkan pemiliknya untuk membunuh siapapun dengan mencatat nama mereka dan membayangkan wajah mereka akhirnya Lake Yagami memutuskan untuk membersihkan dunia kejahatan menggunakan Death Note dan mengangkat dirinya sebagai dewa baru yang dikenal di seluruh dunia sebagai Kira dengan sekor 8,69 di My Animalist Death Note berada di peringkat pertama sebagai anime paling populer sepanjang masa nah itu tadi 9 rekomendasi anime horror yang wajib kamu tonton bagaimana? tertarik untuk menonton semuanya? dan jangan lupa klik kolom komentar di bawah dan jangan lupa dukung terus channel ini agar menjadi salah satu channel para pencinta anime di dunia sekian dari saya makane selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton